Halo sobat gamer semuanya, selamat datang kembali di channel BUSET GAMING, channel paling top CRTRW, tapi menurut gue sih... Oke, dan kali ini gue bermain lagi Pirate Ocean Adventure, dan bagi kalian yang bermain game ini silahkan download melalui link di bawah, atau di kolom bagian deskripsi ya... Jadi link itu gue minta langsung dari developernya ya... Dan mungkin setelah ini nanti gue kasih tutorial karena masih ada yang bingung ya cara downloadnya kemungkinan ya... Entah kalau gue bingung apa enggak ya... Soalnya kemarin sempat nyoba sebentar ya... Enggak sampai gue download sih, cuma gue coba aja solo download APK-nya sebesar sekitar 300MB ya... Jadi sekitar 300MB, oke dan kali ini... Dan kali ini gue mau... Itu dia mereview... Event baru ya... Event baru, jadi ada menu event baru yaitu limited time crew... Jadi limited time crew ini adalah... Limited... Untuk mendapatkan relik seperti yang sudah gue bahas yang konten-konten yang sudah kemarin ya... Jadi ini diharuskan... Apa ya... Paling enggak itu... Tinggi-tinggian poin ya... Kemarin... Apa ya... Gue lupa itu ya... Itu sampai menghabiskan sekitar 80.000 diamond ya... 80.000 diamond baru bisa mendapatkan ini ya... Kalau bagi kita-kita pemain yang... Istilahnya gratisan ya cukup... Enggak melihat aja lah... Buka gratisannya kalau pun ada... Dan juga ada... Ini dia... Time limited reward pool ya... Kalau di sini diharuskan top up... Kalau enggak top up ya... Cuma keberuntungan aja sih... Mengambil yang gratisan ini... Jadi ada login reward... Ada juga... Main quest rush... Ada juga trail tower... Dan ada juga elite rush... Jadi cuma... Cuma ini ya... Cuma dicitakan empat... Dan kemungkinan kalau beruntung sih... Ya dapat hadiah hiburan... Itu kalau pun beruntung ya... Jadi di sini hadiah hiburannya ada si... Hankook... Sanji Supernova... Zoro Supernova... Dan Luffy Supernova... Kemarin gua ada beruntung dikit... Ya dapat sih... Sanji Supernova... Oke gua langsung aja... Kali aja dapat beruntung lagi... Ya ini... Dapat 3 sat... Lumayanlah sat hijau ya... Penambah-nambah koleksinya... Oke dan ini dapat... Sat yang biru... Ada lagi cos... Oke lah... Lumayan... Dan... Oke lah... Dapat itu ya... Nah... Jadi... Jadi... Ceritanya begini ya... Kemarin sih gua dapet... Akhirnya kemarin gua beli si ini ya... Pilih yang... Pilih yang... Limited... Eh kok limited... Pilih yang karakter 16 ya... Jadi ini kemarin jadi gua beli ya... Ini... Yang hadiahnya... Yang terkep... Enel Cavendish... Ada juga... Meha... Kumaban... Hancock... Blue Flamingo... Dan yang satunya... Adalah... Ini... Yang... Marco... Esa... Dan... Pink Smoke... Reju... Jadi... Cuma... Belum gua ambil ya... Gua masih bingung sih... Apa yang gua ambil... Gua mau naikkan karakter yang sudah ada... Seperti... Si... Apa... Si... 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 Myhoff... Si... Atau... Si... Carp... Atau gua nyari... Yang lain ya... Soalnya... Kalaupun di belikan... Paling gak... Apa ya... Kalau misalkan karakter baru... Misalkan... Si... Enel... Atau Cavendish ini... Buat apa ya... Mungkin buat koleksi kali ya... Ya... Lumayan juga sih... Buat koleksi sebenarnya... Kalau yang... Yang ungu... Isinya adalah... Itu ya... Ada... 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 dan juga yang ijo yang ijo ini seperti yang sudah didapatkan beberapa player ya bagiannya seperti ini ya dan gua ini ya apa namanya ya dapat satu ya paling nggak Oke jadi seperti ini kalau diantara keempat ini sih gua lebih milih ke Ace sebenarnya ya karena Ace itu attacknya lumayan ya attacknya bagus sih itu setiap ronde itu attacknya naik ya dari setiap ronde karakternya apa namanya attacknya naik nah kalau si Sabu kalau si Sabu ini lebih ke defense ya jadi defense nya itu lebih ke melindungi teman-temannya satu tim ya kemarin kan ada yang tanya Sabu atau Ace ya ya pokoknya dari keempat ini ada sabu dan Ace kalau lebih suka bertahan ya pilih Sabu kalau suka attack ya pilih Ace ya jadi kalau tapi kalau gua sendiri saya lebih ke Ace ya lebih keren sih karena attacknya set apa tiap ronde itu naik oke cukup seperti itu untuk reviewnya si itu CC limited time crew ya terus gua mau rekrut dulu ya Oke ini gratis dan ini seharusnya gua dapat karakter terhadap karakter apa ya moga aja karakter yang bagus ya masa karakter jelek mulu sih Oke dan dapat usop ya dapat usop bintang satu lumayan lah bisa buat update atau koleksi ya dapat usop berarti gua harus ini masuk menuju ke usop nah ini kapan ya muncul karakter karakter si god usop itu ya ini usopnya masih yang karakter yang normal ya seperti teman-temannya yang lain ya usop apa namanya kot seperti kan seperti Sanji Zoro Nami itu kan sudah mendapat karakter yang rare ya kenapa usop kok belum ya mungkin kalau usop nanti mendapat karakter rare itu nanti namanya jadi god usop ya seperti yang di dianemanya atau di manganya ya namanya kan burunannya menjadi god usop dan itu adalah burunan terbesar kedua ya setelah luffy ya gua kira burunan kedua itu adalah Zoro ataupun Sanji tentunya si usop ya kalau nggak salah si usop seharga 500 juta beli ya kalau nggak salah dulu waktu setelah didresrosa itu kan si dovi kan bilang itu kan dia nggak suka sama si usop ya makanya dia ngasih harga burunannya ya bisa menangkap usop itu dia hargai sekitar 500 juta beli dan itu lebih tinggi daripada si Zoro dan si Sanji dan kemarin sih banyak yang menyerankan gua tentang growth growth ya growth bagian yang Hero Saga ya growth yang bagian Hero Saga ya untuk konten selanjutnya kemungkinan gua mau bahas si Hero Saga ini ya cuma Hero Saga ini mungkin sudah banyak yang paham ya ini adalah untuk meningkatkan CR ya dan peningkatannya itu sangat drastis sekali ya cuma nanti ajalah ya gua bikinkan kontennya mungkin ya bagi yang sudah paham ya syukurlah ya bagi yang belum paham ya bisa diikuti untuk konten selanjutnya ya cuma gua coba ambil ya ini setiap hari kan ada bonus ini paling nggak harus diambil ya gua udah coba beberapa sih gua udah coba beberapa kita dapat si Zoro dan dapat si TV dan ini ada dua ya ada dua ada yang pakai beli ada yang pakai Diamond ya di sini Hero Saga gua ya ini sudah sampai udah sampai ke cuma power sama war ya yang sudah ya ini saya kena coba-coba ya coba-coba itu dan Diamond gua masih segini ya masih segini ini kalau dibuat pecah lagi atau petrol lagi yang enggak cukup lah masih memerlukan banyak Diamond lagi ya cuma gua berharap tidak muncul lagi black ticket ya untuk sementara ini belum muncul apa namanya jangan muncul lagi lah black ticket ya karena Diamond gua masih segini ya dan masih sangat kurang sekali untuk Diamond gua ini dan kemarin gue dapat Siki ini Siki ya dari entah kena entah dapatnya dari mana yang sedang selatikat itu padahal untuk draw terakhir itu sisa 17 ya terus yang lainnya itu dari mana gua juga enggak tahu di laporannya juga enggak ada di didi ini ya di antrop gambar antrop ini atau mungkin mendapatkan blog ya hadiahnya itu ya enggak tahu sih kurang begitu teliti ya kemarin soalnya katanya eh katanya soalnya kan kemarin kayaknya ya hadiahnya cuma yang 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 apa ya berasal dari bukan yang didalam POG ya langsung dari POG yang bukan didalam POG yang gratisan ya yang hadiah karena kemarin kan hadiahnya yang vislaktikat kan dari POG yang inti ya dan sebagai penutup seperti biasa gua mau mainkan di arena ya di sini CR gua 353 ya punya lawan yang seimbang ini ada AUKICI menang gak ya temennya atau posisinya posisinya di 46 oke gambarnya sih AUKICI dan apakah aku bisa memenangkan pertandingan ini dengan tim baru gua oke lah muka aja bisa menang seharusnya sih menang ya dilihat dari karakternya lawan sih cuma segitu ya cuma gitu-gitu aja itu karakter cuma dua Marco sama si AUKICI kalau gua sampai kalah wah ini benar-benar benar-benar apa ya aja masa lemak lawan segitu sih bisa kalah atau di muka lah seperti itu yang ya dan disambar oke karena ini masih lemah ya tim baru masih lemah yang hijau aja daging masih dua ya dan fansnya hijau ada dua hahaha dan ternyata emang kalah oke lah kalah sepit wah main inti gua udah mati semuanya oke kapan lagi gua bales yah untuk saat ini kalah nggak apa-apa nah ini kalau selanjutnya kalau dia ngeluarin ultimate nah ini dia ultimatenya keluar dan ini dia kalau keluar wah bisa berhati ini langsung menyerang double oke dan wah kena setun lagi wah salam ini kena setun dah ya sudah karena kena setun ya salam seharusnya tadi bisa menang sih karena kena setun ya jadi seperti itulah nggak bisa menang karena bagaimanapun setun itu sangat efeknya sangat banyak sekali ya seharusnya bisa jalan nggak bisa jalan oke dan cukup sekian untuk konten kali ini thanks you're watching and I'll be back ciao selamat menikmati